Pelaku perompokan Bang Jabar Banten atau BJB Cabang Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan ternyata terinspirasi dari serial Money Haste. Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan, pelaku berinisial BS mengaku sering menonton serial Money Haste hingga mencoba meniru adegan di film tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalistribun Jakarta, Anas Furkon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Anas. Ya, baik. Perompokan di Bang Jabar Banten atau Bang BJB Cabang Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan ternyata terasa pukul 14.30, Indonesia Barat. Saat itu pelaku datang menggunakan sebuah mobil DH2 Xenia berwarna silver yang kemudian pelaku langsung turun menuju ke Bang BJB tersebut dan langsung mengeluarkan atau merodokkan senjata ke arah karyawan dan satpam di Bang tersebut. Setelahnya pelaku juga meminta karyawan dan satpam tersebut untuk biar api, namun saat satpam menolak untuk menuruti permintaan pelaku, sehingga akhirnya pelaku menembakkan senjata yang diduga perempakan airsokan. Setelahnya kakikap salah satu satpam melakukan pelawanan, karyawan lainnya berhampuan keluar dan meminta pertolongan. Ada juga pelaku berindisi LPS yang merupakan berasal HLB di Jalan Sumpah Kuasa dengan daya sekitar 60 juta, dibokok oleh satpam dan beberapa segala lainnya dengan dibantu pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelidikan, BS melakukan perangkupan karena terlibat hutang dengan seorang rekannya yang tidak dibutkan namanya sebesar Rp1,5 miliar hutang tersebut akan jatuh tempo pada cepat besok. Dalam prasinya ini, pelaku BS dijerat dengan pasal 365, pasal 53, KUAP dengan ancaman 10 tahun sejarah. Terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!